selamat menikmati dan kata ganti ini pun mempunyai hubungan dengan kata-kata lain dalam kalimat tersebut unsur utama dalam kalimat bahasa inggris adalah preposition prase preposition prase ini terdiri dari objek dan kalimatnya objek dari preposition prase ini noun kata benda atau pronoun kata ganti itu sendiri perlu diketahui bahwasannya preposition juga berfungsi sebagai adverb atau adjektif untuk mengikutinya dan memudahkan langkah-langkah untuk belajar di preposition berfungsi sebagai adjektif ini adjektif mengerangkan kata benda yang pertama nah pertanyaan yang biasa dikenai tentang preposition fungsi sebagai adjektif itu biasanya what, which, how money, how much nah disini saya akan memberikan dua contoh atau example yang pertama disini the book nah yang pertama the book with the plastic cover has been read many times nah the book disini sebagai noun atau kata benda dan with disini sebagai preposisinya the table ini sebagai frase preposisinya oke kita lanjut contoh yang kedua the book on the table is mine nah the book juga disini sebagai kata benda atau noun sedangkan on ini sebagai kata preposisi the table is mine the table ini sebagai apa frase preposisinya salah satu fungsi dari frase preposition disini adalah nominal yang dimana berfungsi sebagai kata benda walaupun dia itu bukan kata benda jadi bahasa mudahnya yaitu pengganti dari kata benda contohnya the coffee shop is between the school and the market kedai kopi itu berada di antara sekolah dan juga pasar nah between the school and the market disini berfungsi sebagai kata benda walaupun dia bukan kata benda contoh selanjutnya yang akan saya berikan yaitu the pizza shop is in front of the school toko pizza itu berada di depan sekolah nah is in front of the school disini adalah frasa preposition yang berfungsi sebagai nominal atau pengganti kata benda sekian terima kasih dalam bahasa inggris terdapat istilah preposition nah preposition ini berfungsi sebagai adjektival nominal dan adverbial nah saya akan menjelaskan dua fungsi yang terdapat di adverbial yang pertama adalah fungsi untuk menunjukkan waktu atau dalam bahasa inggrisnya adalah indicate time nah dalam fungsi ini pasti di dalam kalimatnya terdapat kata on at in dan dibarengi oleh kata selanjutnya nah untuk memperjelasnya mari kita lihat contohnya salah satu contohnya adalah si was born on monday dia lahir pada hari senin nah sudah jelaskan disini ada kata on dan lalu monday hari senin on monday hari senin lalu contoh yang keduanya ada i came home from bandung in terus day saya pulang dari bandung pada hari kamis dalam kalimat ini dalam contoh kalimat ini juga terdapat kata in dan setuju ada terus day pada hari kamis nah lalu fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan waktu atau menunjukkan waktu yang diperpanjang yang biasa disebut dengan durasi dalam bahasa inggrisnya indicate extended time nah biasanya dalam kalimat ini terdapat kata since until for during dan sebagainya nah contoh kalimatnya seperti ini i have not seen him since mohon maaf i have not seen him since terus day saya belum melihatnya sejak kamis nah di dalam ini terdapat kata since since through day yang menunjukkan ini adalah adverbial yang menunjukkan durasi lalu contoh yang kedua adalah i have not meet him until today aku belum bertemu dengannya sampai saat ini nah di dalam kalimat ini dalam contoh kalimat ini juga terdapat kata until yang menjelaskan bahwa ini adalah contoh kalimat untuk menunjukkan waktu yang diperpanjang atau durasi sekian terima kasih dadah now i would like to explain about preposition of place a preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where someone or something is located so a preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk merujuk tempat dimana seseorang atau sesuatu berada contoh yang pertama pemakaian kata depan at contohnya adalah Jesse waited for Jim at the corner yang kedua contoh pemakaian kata depan in I'm growing tomatoes in my garden yang terakhir contoh pemakaian kata on please place the book on the table that's all from me thank you disini saya akan menjelaskan tentang materi preposition position and preposition direction preposition position adalah kata depan yang menunjukkan posisi di bawah di atas di antara dan lain-lain contohnya number one ada he stay on the floor above us he stay on the floor above us yang artinya dia tetap di lantai di atas kita nah above disini merupakan kata depan yang menunjukkan posisi next ada preposition direction preposition direction adalah preposisi yang menunjukkan menunjukkan arah gerakan untuk memperhatikan suatu titik ke dari ke keluar dari atas bawah melewati melalui dan lain-lain contohnya number one ada he always walk from his home to his school yang artinya dia selalu berjalan kaki dari rumah ke sekolahnya nah preposisi di dalam contoh kalimat ini ada dua yaitu from and to merupakan kata depan yang menunjukkan arah sekian terima kasih now i want to explain you about other semantic relationship preposition first yang pertama adalah to indicate cause or reason disini preposisinya itu berguna untuk menunjukkan suatu sebab atau alasan mengapa sesuatu itu terjadi contoh dari preposisinya adalah because of dan for ada pun contoh dari kalimatnya yang pertama because of her selfishness she has very few friends nah artinya itu adalah karena dengan keegoisan dirinya dia memiliki sedikit teman nah jadi what the cause apa penyebab dari dia itu memiliki sedikit teman nah penyebabnya itu adalah karena keegoisan dirinya kemudian yang kedua adalah to indicate concession disini contoh dari preposisinya adalah despite sama in spite of dan lain sebagainya contoh dari kalimatnya adalah Rara 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 succeeded in life in spite of her physical handicaps Rara sukses di dalam hidupnya terlepas dari kecacatan dalam fisiknya in this nice occasion I'd like to explain the next material about prepositional phrase as adverbial function as we noted prepositional phrase has function as adverbial function and the function of R-verb is to describe R-verb preposition berfungsi sebagai R-verb dimana R-verb tersebut menerangkan verb atau kata kerja preposition sebagai R-verb salah satunya dapat berfungsi sebagai penanda hubungan makna yang menunjukkan kondisi atau keadaan dan sebagai pengiring yang pertama to indicate condition prepositional phrase yang menunjukkan makna kondisi atau keadaan misalnya in the even of dan in this case of serta lain sebagainya contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu in case of R-verb the meeting will be cancelled yang artinya jika hujan pertemuan akan dibatalkan dalam kalimat tersebut preposition in case of menunjukkan hubungan makna kondisi atau keadaan antar preposition in case of dengan objek preposisinya yaitu R-verb serta dengan kalimat the meeting will be cancelled dalam hal ini jika kondisi atau keadaannya hujan maka pertemuannya akan dibatalkan kemudian bisa dilihat di kalimat dalam contoh perasa in case of crime ini merupakan e-verb kata keterangan yang menerangkan perp atau kata kerja will be cancelled yang kedua to indicate accompaniment yaitu preposisi preposisi sebagai e-verb ini berfungsi sebagai penanda hubungan makna yang menunjukkan makna pengiringan atau makna pengiring preposisi yang menunjukkan makna pengiring ini misalnya yaitu with long with dan sebagainya contoh dalam kalimatnya yaitu he is praying with his sister artinya dia laki-laki sedang bermain dengan saudara perempuannya dalam kalimat tersebut preposisi with menunjukkan peran semantik yang menunjukkan hubungan makna pengiring antara preposisi with dengan objek preposisinya yaitu his sister dengan kalimat he is playing dalam hal ini dia laki-laki bermain diiringi atau ditemani oleh saudara perempuannya kemudian bisa dilihat di kalimat dalam contoh tersebut perasa with his sister merupakan preposional phrase dengan with sebagai preposition dan his sister sebagai objek of prepositionnya perasa with his sister ini merupakan a verb atau kata keterangan yang menerangkan verb atau kata kerja is playing maybe just it all I'm sorry if I have any mistake thank for your attention assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lalu selanjutnya preposition memiliki fungsi untuk menunjukkan tujuan atau to indicate purpose dan kata-katanya adalah for the purpose of dan for example my father came to United States for the purpose of setting up the business office there yang artinya ayah saya datang ke Amerika Serikat untuk mendirikan bisnis di sana next example he returned to the boarding school of studying more deeply the science of monetism dia kembali ke pesantren untuk mempelajari lebih dalam ilmu tauhid lalu selanjutnya preposition juga dapat menunjukkan penambahan atau to indicate addition dan kata yang dimaksudkan disini adalah as well as example John as well as his wife Mary has expressed a desire to live in Europe maknanya John beserta istrinya Mary telah menyatakan keinginannya untuk tinggal di Eropa selanjutnya preposition juga menunjukkan perbandingan atau to indicate comparison dan kata-kata yang dimaksudkan disini adalah like dan as like disini bukan bermakna suka as disini bukan bermakna sebagai tapi like dan as disini bermakna seperti lalu example dia berperilaku seperti seorang raja next example his body is tall and very big like a basketball player padanya tinggi dan besar layaknya seorang pemain basket next example Andi's house is very big and luxurious as Rudy's house rumah Andi sangat besar dan mewah seperti rumah Rudy sekian terima kasih bentuk bentuk preposisi preposisi memiliki empat bentuk yang pertama satu kata contohnya kata in on at with dan despite kemudian bentuk yang kedua yakni dua kata contohnya ada because of due to next to dan lain sebagainya kemudian bentuk yang selanjutnya yakni tiga kata contohnya in spite of on account of dan in front of kemudian bentuk yang terakhir yakni empat kata contohnya on the part of dan with the exception of mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih next I will explain to you about kind of prepositions the kind of prepositions are divided into two kinds free prepositions 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 are prepositions with an independent meaning they are not dependent on any other words in the word in the sentence here is an example the book is on the table here the prepositions on is a free one it doesn't depend on any other words in the sentence above it has its own independent meaning touching and being supported by the top surface of something nah berdasarkan jenisnya prepositions dikelompokkan menjadi dua yaitu satu prepositions atau bebas yang kedua bond prepositions atau prepositions yang terikat free prepositions adalah prepositions yang penggunaannya tidak terikat dengan kata-kata tertentu dengan kata lain yang dapat digunakan secara bebas yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah prepositions yang disebutkan tadi contoh tadi apa nah itu contoh-contohnya nah itu termasuk dari free prepositions atau bebas kemudian next bond prepositions bond prepositions usually don't have any independent meaning and they depend on other words in the sentence like verbs noun or adjective here's an example you can really on me here the prepositions on is a bond one it doesn't have the meaning it had in the first example at the top of this article the book is on the table the choice of the prepositions depend on the verb really the verbs plus the prepositions from prepositional verb bound prepositions are also used with noun verb and adjective prepositions terikat atau bound prepositions adalah prepositions yang mempunyai aturan dalam penggunaannya prepositions ini digunakan terikat dengan kata-kata tertentu seperti verb noun dan adjective contohnya he takes pride in his family itu contoh dari noun pride in itu contohnya kemudian dari adjective the soil is rich in nitrogen the soil is rich in nitrogen rich in itu adjective jadi kemudian verb many people did of coronavirus did of is verb plus preposition preposisinya itu terikat dengan verb noun atau adjective yang tadi telah disampaikan maybe that's all I hope you understand about this lesson selamat selamat Terima kasih.